Selamat pagi ibu bapak dan saudara yang ada di rumah Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini Baiklah kita bersyukur kepada Tuhan Dan kita mengawalinya dengan beribadah Lewat Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 4 Maret 2022 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Baiklah kita satu di dalam doa Oh Tuhan kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami dalam peristirahatan malam yang lalu Sekarang ya Tuhan kami menyambut hari yang baru ini dengan penuh syukur Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Yohanes Pasal 12 Ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-36 Yohanes Pasal 12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-36 Di bawah judul Yesus memberitakan kematiannya Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu Terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea Lalu berkata kepadanya Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus Tetapi Yesus menjawab mereka Katanya Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati Ia akan menghasilkan banyak buah Barang siapa mencintai nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku dan dimana aku berada Disitupun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku Ia akan dihormati Bapak Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan Bapak selamatkanlah aku dari saat ini Tidak Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini Bapak muliakanlah namamu Maka terdengarlah suara dari surga Aku telah memuliakannya Dan aku akan memuliakannya lagi Orang banyak yang berdiri disitu Dan mendengarkannya berkata Bahwa itu bunyi guntur Ada pula yang berkata Seorang malaikat telah berbicara dengan dia Jawab Yesus Suara itu telah terdengar Bukan oleh karena aku Melainkan oleh karena kamu Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini Sekarang juga penguasa dunia ini Akan dilemparkan keluar Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang datang kepadaku Ini yang dikatakannya Untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati Lalu jawab orang banyak itu Kami telah mendengar dari hukum Taurat Bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya Bagaimana mungkin engkau mengatakan Bahwa anak manusia harus ditinggikan Siapakah anak manusia itu Kata Yesus kepada mereka Hanya sedikit waktu lagi terang ada diantara kamu Selama terang itu ada padamu Percayalah Kepadanya supaya kegelapan Jangan mengasai kamu Barang siapa berjalan dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Percayalah kepada terang itu Selama terang itu ada padamu Supaya kamu menjadi anak-anak terang Sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka Amin Ibu bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Tema penontonan kita hari ini adalah Ada apa denganmu? Matumbako Tahun 2004 Belantika musik pop di Indonesia Diramaikan dengan populernya lagu Ada apa denganmu? Oleh grup band Peter Pan Yang dimotori oleh Ariel Sebagai vokalis Menyampaikan sesuatu Menyangkut diri sendiri Sering memunculkan reaksi Yang berbeda dari orang lain Apalagi mengenai peristiwa-peristiwa buruk Yang akan terjadi seperti kematian Orang akan mengatakan dan bertanya Kamu bilang apa? Kamu sudah gila? Ada apa denganmu? Yesus memberitakan kematiannya dengan maksud Pertama Semua nubuatan Janji dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Akan digenapi Dimana kematiannya Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua penggenapan itu Kedua Menggambarkan begitu indah cinta Kasih dan pengorbanannya Bagi dunia ini Seumpama biji gandum yang ditanam Tidaklah mati kemudian musuh Tetapi akan hidup Tunggu dengan tubuh yang baru Dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya Ketiga Memberi motivasi kepada murid-muridnya Untuk memiliki komitmen yang kuat bagi Kristus Tidak mencintai nyawanya Dalam artian juga Mau berkorban karena Kristus Demi hormat dan kemuliaan Allah Jika dengan kesetiaan kita Maka Allah orang lain Berkata Ada apa denganmu? Berlaku demikian? Maka kita akan menjawab Saya demikian Karena saya ingin segala nubuat Janji dan firman Allah juga Dingerapi dalam diriku Saya rindu hidup ini Menjadi hormat dan kemuliaan Bagi Allah Saya ingin menyatakan Kesetiaanku kepada Allah Sekalipun Kadangkala sulit diterima oleh Akal dan pikiran manusia Yang tidak bertobat Dan percaya dengan sungguh kepada Allah Teruslah nyatakan Dalam hidup saudara Kalipun orang berkata Ada apa denganmu? Amin Demikianlah firman Tuhan Yang kita baca Dengarkan dan renungkan Pagi ini Tuhan memberkati kita semua Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga Kami kembali datang Bersyukur kepadamu Karena Tuhan sudah menyertai kami Dalam membaca dan merenungkan firmanmu Roh kudus terus memampukan kami Dalam memperlakukan firmanmu Dalam kehidupan ini Sertai kami Tuhan Dalam melaksanakan aktivitas Sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton! Tuhan yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton!